Intro Cerita ini merupakan lanjutan dari seri Abyss Lore season sebelumnya Dan bagi yang ketinggalan, disini ada 4 event penting yang sedang berlangsung Pertama, di negeri Dogmatica, Flo Deli, sosok yang merupakan mantan scene Dogmatica ke-664 Melakukan pertarungan kematian dengan titisan scene pertama Dogmatica Keduanya terlibat pertarungan sengit, tapi pada akhirnya Flo Deli tewas di tangan dingin Mkuem Sosok yang mungkin kekuatannya sudah jauh lebih kuat akibat ritual-ritual di Dogmatica Ecclesia yang baru sampai di sana pun menangis melihat kematian Flo Deli Apa yang akan dilakukan Quem selanjutnya? Dia terlihat menghampiri Ecclesia yang sedang shock Kedua, di Sacred Summit Sedang terjadi invasi besar Despia terhadap South Seoul dan Ice Jade Pasukan Despia sebelumnya berbondong-bondong melakukan penyerangan Dan berhasil mengalahkan banyak tokoh penting di sana Termasuk Cheng Ying dan bahkan Kosmoklor Sebelum kematian Cheng Ying dan Kosmoklor Albas berhasil mewarisi kekuatan mereka Membuatnya berubah wujud menjadi sosok perpaduan pedang South Seoul dan Ice Jade Yaitu Mirror Jade Kekuatan baru Albas ini kemudian berhasil menghabisi si pengkianat Long Yuan Yang selama ini bersekongkol dengan Despia untuk menyerang lewat dalam Meskipun Long Yuan sudah berhasil ditumbangkan Tapi, pertikaian kini dilanjutkan dengan sosok kembaran Albas yaitu Aluber Di tengah pertempuran Albas dan Aluber Mereka berdua secara tidak sengaja beresonansi dan menggabungkan diri menjadi sosok naga baru Yaitu Alba Lenatus Apa yang tengah terjadi? Kemudian ketiga Masih di kawasan South Seoul dan Ice Jade Empatnya di dasar Ice Jade Senothenian Cradle Setelah sosok ibu para Ice Jade yaitu Kosmoklor dibunuh oleh Long Yuan Egerin disana hanya terdiam Termenung seorang diri di hadapan puing-puing Kosmoklor Sedang meratapi kepergiannya Terlihat begitu sedih Betapa tidak Kosmoklor sendiri adalah sosok ibu dari para Ice Jade Akankah Egerin baik-baik saja? Keempat Akhirnya para Spring Guns tidak tinggal diam Mereka pergi berpetualang dan berusaha keras mencari senjata mutakir Untuk membantu Albas dan kawan-kawan mengalahkan para Despia Untuk memperoleh sumber kekuatan senjata tersebut Kini mereka harus mengikuti sebuah turnamen di Iron Land Di sebuah tempat misterius bernama Discalseum Tempat ini diyakini menyimpan energi yang luar biasa dasyat Dan mereka mencoba menyebabnya Tapi kini mereka harus melawan para pemain gladiator disana Yaitu Tyrion Setelah mengalahkan beberapa petarung disana Kini Kapten Sargas yang merupakan sosok terkuat di Spring Guns Harus berhadapan dengan raja dari para Tyrion Yaitu Regulus Ternyata Regulus punya kekuatan fisik yang teramat kuat Bisakah Sargas mengalahkan sang raja? Bisakah mereka melalui semua ini? Tapi pertempuran mereka melawan Despia baru akan segera dimulai Eklesia memang sudah merasakan firasat buruk soal Flodeli Flodeli kini terkapar dingin di pelukan Eklesia Flodeli merupakan sosok kakak bagi Eklesia Saint pertama Kuem menghampiri Eklesia yang sedang sangat berduka Kuem memeluknya dengan tangan dingin Diikuti Quartis Wadah dari semua saint yang sudah melalui siklus cinta dan putus asa Jiwa dari saint pertama hingga saint ke 663 Bernaung pada Kuartis Bisa dilihat tangan dari arwah-arwah para saint sebelumnya sedang melambaikan tangannya Dan kini Kuartis dan Kuem mencoba untuk mengambil sekaligus Jiwa Eklesia dan Flodeli yang ada di hadapannya itu Kuem dan Kuartis memeluk Eklesia dan juga Flodeli Seolah menawarkan kenyamanan pada mereka Eklesia memang sudah menyerah dan putus asa Di belakangnya muncul sebuah pintu besar dan dia mulai perlahan terbuka Maximus Dalang dari semua kejadian ini Ketua dari Dogmatika Melihatnya dengan senyum yang lebar Albas yang kekuatannya berresonansi dengan Aluber, kembaranya, saling bersatu sama lain juga Dan terlahir ke dunia menjadi sosok Alba Lenatus Entah apa yang sebenarnya terjadi Tapi di saat seperti ini Albas bisa merasakan jeritan hati Eklesia yang sedang terluka jauh di sana Meskipun kekuatan Albas sebagian besar sudah diambil oleh Aluber Tapi Albas berhasil tersadar lewat sisa-sisa kekuatan yang diberikan Cheng Ying dan Kosmoklor kepadanya Lewat kesadarannya sebagai Ice Dead Blade Albas akhirnya berhasil kembali ke wujudnya semula dan berhasil memisahkan diri dari Alba Lenatus Dia kemudian memanggil-manggil nama Eklesia berulang kali Tapi Eklesia tidak terlihat Dan suara jeritan Albas memanggil Eklesia Menggema ke sepanjang Secret Summit tanpa membuahkan hasil Eklesia berada di mana? Eklesia! Ekrin, dia menyaksikan sang ibu yaitu Kosmoklor Benar-benar dihancurkan di depan matanya oleh Long Yuan Kini dalam sekejap Hati Ekrin yang masih muda dan suci itu diselumuti oleh pekatnya kebencian Ekrin sangat membenci Long Yuan Pasca kematian Kosmoklor Ekrin tanpa sadar telah membangkitkan kekuatan pandirinya Dan lahirlah dia sebagai ratu Ice Jade berikutnya Bahkan, sebagai respon atas kebangkitan ini Salah satu survivor short solo disana yaitu Mo Ye Tubuhnya kemudian diliputi oleh S Dan berubah juga menjadi sosok yang jauh lebih kuat Dia berubah menjadi Ice Jade Creation Berperilaku sebagai pelindung Ekrin Sebenarnya gak bisa disebut sebagai pelindung juga sih Soalnya wujud Mo Ye ini merupakan manifestasi dari rasa dendam juga Mo Ye sangat ingin melindungi orang-orang yang mereka cintai Tapi pada kenyataannya Long Yuan berkianat dan membantai orang-orang yang dicintainya Kini Ekrin dan Mo Ye pun bergerak dan mencoba membalaskan dendamnya terhadap Despia Pertarungan sengit terjadi di Iron Land Para Spring Guns mencoba mencari sumber kekuatan di sini Tapi mereka harus bertarung ala gladiator di Discalseum Sebelum bisa mencapai sang inti kekuatan yaitu Argyro System Regulus sangat disegani karena dia kuat Dia dijuluki sebagai Tyrion's King itu bukan tanpa alasan Baku hantam pun terjadi antara kedua petarung hebat ini Pukulan demi pukulan dilontarkan oleh kedua petarung terkuat itu Injuan demi tinjuan yang diberikan Regulus mungkin cukup membuat Sargas hampir putus asa Hingga kemudian Setelah melalui pertarungan panjang Sebuah keajaiban Sargas berhasil mengalahkan Regulus Kini dengan senang hati Spring Guns berlari dan berkonfrontasi dengan otak dari Discalseum Argyro System Sosok AI yang sebelumnya merupakan sistem auto repair dari Discalseum tersebut Objek yang juga berasal dari dunia lain Ia terlihat semakin bergejolak melihat kekalahan memilukan yang dialami oleh para Therion Insting bertarungnya pun kian bergelora Alter ego dari Argyro System yang sesungguhnya akhirnya muncul Dan dia terus-menerus memancarkan energi listrik yang memelatuk terjadinya petir vulkanik Kid dan kawan-kawan terperanjat menyaksikan hal tersebut Argyro System mencipratkan energi immortal secara terus-menerus Tidak seperti biasanya, raut wajah Argyro System tampak berbeda Dan kini sosok Argyro System memecah menjadi percikan-percikan energi mengerikan Dan bermanifestasi menjadi sosok yang dikenal sebagai Sprite Pecahan-pecahan dari Argyro System menampakkan dirinya Blue, Red, Carrot, Jet, Pixie, Gigantic, Elf Tidak sampai situ, para Sprite mensupply kekuatan Regulus Membuatnya bangkit kembali setelah kekalahan Matanya bersinar terang diliputi energi Sprite disana Akalnya sedikit hilang tak terkedali Dan kini dia mengamuk sebagai Darion Irregular Sagupkah Spring Guns menghadapi amukan dari outer ego Argyro System Yang telah mewujud sebagai Sprite ini Dan lebih parahnya Mampukah Sargas dan para Spring Guns mengalahkan Regulus untuk kedua kalinya? Terima kasih telah menonton!